Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semua Dan judul dari renungan kita saat ini adalah Penyelamat untuk Anda Apakah Anda orang yang bahagia? Ketakutan dan rasa bersalah karena dosa dapat merampas kebahagiaan Anda Anda mungkin bertanya-tanya Bagaimana saya bisa bahagia? Saya punya kabar baik untuk Anda Ada seseorang yang bisa membantumu Dia dapat mengampuni dosa-dosa Anda dan memberi Anda kebahagiaan yang kekal Namanya Yesus Biarkan saya memberi tahu Anda tentang Dia Bapaknya Allah adalah Dia yang menciptakan dunia Dia membuat segalanya di dunia Dia membuat Anda dan saya Tuhan mengasihi kita Dia mencintai semua orang di dunia Telah sangat mengasihi kita Sehingga mengutus Yesus Anaknya yang tunggal Ke dunia ini Ketika Yesus ada di dunia ini Dia menyembuhkan yang sakit Dan menghibur yang sedih Dia membuka mata yang buta Dia mengajarkan banyak hal kepada orang-orang Yesus ingin kita memahami kasih besar Yang Bapaknya miliki bagi Anda dan saya Dia menceritakan kisah ini Yang menjelaskan kasih Bapaknya Anda dapat membaca ini dalam Alkitab Yaitu Lukas 15 Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24 Seorang pira tertentu memiliki dua putra Dia pikir semua berjalan baik Suatu hari salah satu putranya memberontak Dan datang kepadanya dan berkata Saya tidak suka rumah ini Saya ingin jalan saya sendiri Dan saya pergi Beri saya bagian saya dari warisan Sang ayah sangat sedih Tetapi dia memberinya uang Dan membiarkannya pergi Dia bertanya-tanya Apakah dia akan pernah melihat putranya lagi Putranya pergi jauh Dan bersenang-senang dengan uang Dan teman-temannya Dia dengan ceroboh membuang-buang uangnya Untuk hidup egois Dia pikir dia sedang bersenang-senang Sampai tiba-tiba uangnya habis Dan teman-temannya meninggalkannya Dia sendirian Dan membutuhkan Sekarang apa yang harus dia lakukan? Dia pergi ke seorang petani Dan petani mengirimnya untuk memberi makan babi Dia tidak diberi cukup makan Dia sangat lapar Sehingga dia akan memakan makanan babi Dia mulai memikirkan semua hal buruk Yang telah dia lakukan Dan bagaimana dia telah mengecewakan ayahnya Dia menjadi semakin sengsara Suatu hari dia ingat betapa mencintai ayahnya Dan seberapa baik dia telah disediakan Ketika dia masih di rumah Bahkan pelayan ayahnya memiliki banyak makanan Dia berpikir Dapatkah saya kembali kepada ayah saya Setelah semua yang telah saya lakukan padanya Akankah dia tetap mencintaiku? Aku tidak pantas menjadi anaknya Saya bersedia menjadi pelayan Jika saja dia mau menerima saya Segera dia bangkit Dan mulai menuju rumah ayahnya Dia akan melihat apakah ayahnya akan memaafkannya Sang ayah telah merindukan putranya sejak dia pergi Dia sering bertanya-tanya Apakah dia akan pernah kembali? Kemudian suatu hari dia melihat Seorang datang dari kejauhan Mungkinkah itu putranya? Ketika dia melihat itu Dia berlari ke arahnya Dengan tangan terentang Bapak Kata anak itu Aku telah berdosa terhadapmu Aku tidak pantas menjadi anakmu Tetapi ayahnya berkata Bawakan pakaian terbaik untuknya Dan siapkan festa Anak saya hilang Tapi sekarang dia ditemukan Kita semua seperti anak ini Kita semua telah menyimpan dari Allah Bapak kita Kita telah menyanyiakan kesempatan Dan banyak hal baik Yang telah dia berikan kepada kita Kita telah hidup dengan egois Dan memberontak melawan dia Hari ini Bapak Surgawi kita Mengundang kita untuk datang kepada Yesus Dia menunggu kita dengan tangan terentang Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita Dengan memberikan hidupnya Sebagai korban untuk dosa-dosa kita Dan dosa seluruh dunia Dia menderita kesakitan dan penolakan Karena dia mengisinkan orang-orang jahat Untuk memakukan dia di kayu salib Dengan kuasa Allah dia bangkit Dari kematian dan hidup selama lamanya Datanglah kepada Yesus Dan mintalah dia untuk mengampuni dosa anda Ketika dia melihat anda menyesal Atas kesalahan yang telah anda lakukan Dia akan mengampuni anda Dan menghapus semua dosa anda Dengan darahnya yang dia tumpakan Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa Anda akan menjadi orang baru Hidup akan mengambil makna baru Yesus akan menggantikan rasa bersalah Dan ketakutan anda Dengan sukacita dan kebahagiaan Dia akan menjadi jurus selamat anda Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini Kiranya renungan firman Tuhan saat ini Menjadi kekuatan di dalam iman kita Dalam menjalankan hidup setiap hari Tuhan Yesus memberkati Amin